Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga Alright, kali ini gue mau nge-review sebuah mic dari SA Electronics Ini Dynacaster DCM8 kalau nggak salah Sebenernya video ini udah pernah gue bikin, udah pernah gue edit, udah pernah gue upload juga di Youtube Kemarin, tapi cuma bertahan 3 jam Karena ada yang komen kayaknya gue salah masukin audio file Jadi audionya tuh yang gue pake bukan dari mic ini yang gue record di audio file Tapi yang gue edit dan gue upload itu ternyata yang pake audio dari kamera Kamera yang gue pake buat bikin video ini nih Ini kan pake shotgun mic-nya Rode ya Nah, gue tuh lupa ngerubah audionya harusnya gue synchronize pake yang gue record di audio city gitu Tapi karena file-nya udah gue delete, jadi gue punya kebiasaan kalau udah selesai gue upload di Youtube Itu pasti gue hapus foldernya gitu Buat menghemat harddisk PC gue Dan setelah 3 jam ada yang komen itu gue baca dan baru gue dengerin Karena gue, jujur gue nggak ngeliat videonya setelah gue edit langsung gue upload aja gitu biar cepet Dan ternyata emang ngaco audionya Jadi akhirnya gue delete dan akhirnya gue record lagi Kita bikin video lagi di sekarang Oke, jadi sebelum gue mulai Seperti biasa disclaimer satu Di sini gue bukan seorang profesional Di sini gue cuma seorang penghobi aja Yang kebetulan hobinya ngulik-ngulik soal audio Terutama mic Ya video juga dikit sih, video gear kayak kamera, lensa gitu-gitu ya Lalu disclaimer yang kedua Produk di video ini tidak disponsori atau bekerjasama dengan pihak manapun Ini dibeli dengan uang pribadi Oke, langsung aja Jadi ini adalah SA Electronic Dynacaster DCM8 Jangan ketukar, juga ada yang DCM3 Bentuknya hampir mirip Ya nggak mirip banget sih, tapi warnanya sama ya gitu-gitulah DCM3 itu yang lebih murahnya gitu Yang fiturnya lebih sedikit Nah pertama, langsung ke harga aja ya Harganya ini sekitar 2 jutaan gede Ada yang 3 juta juga Tergantung toko, tergantung tempat kalian beli gitu Mungkin di kota lain lebih murah Tapi kalau di Bali itu 3 juta, pas Mungkin kalau di Jakarta atau kota-kota di Pulau Jawa Mungkin biasanya lebih murah Yang DCM3 itu, itu harganya setengahnya ini Mungkin sekitar 1,5, 1,6, 1,7 Ya sekitaran segitulah Pokoknya setengahnya dari DCM8 ini Nah ini sebenarnya mic yang udah lama gue pantau Karena gue suka bentuknya, simple Kebetulan aja ini pake windshieldnya ya Nanti gue buka windshieldnya supaya kalian bisa lihat Di paket pembeliannya, gue males ngambil boxnya Boxnya udah gue taruh di gudang Itu kalian dapet box Lalu kalian dapet Apa namanya, bubble wrap gitu Dalamnya tapi bubble yang gede-gede gitu Lalu seperti biasa Ada buku manual, ada warranty Ada, dapet sticker juga Lalu kalian dapet windshieldnya nih Yang, eh windshield apa sih Kayak filternya gini nih Pop filter yang butuhnya busa gini Lalu kalian juga dapet adapter Adapter 5x8 ke 3x8 Dan adapternya itu udah metal ya Udah besi gitu, bukan yang plastik lagi Ya kalau dari harganya sih emang harusnya udah besi lah ya Nah spesifikasi singkatnya yang seinget gue Jadi mic ini adalah dynamic mic Yang polar patternnya itu cardioid Lalu materialnya, ini bahannya udah full metal Sampai ke holdernya Kecuali mungkin ini kayaknya Kayaknya ini plastik ya Yang puteran ini buat ngencenginnya itu Lalu frekuensinya itu 20Hz sampai 19.000Hz Jadi 20Hz sampai 19kHz Nah tapi yang bikin mic ini Apa ya, spesial gitu Ya karena fiturnya gitu Ada beberapa fitur yang menurut gue Keren gitu Jadi makanya gue beli Dan ini udah gue pantau lama Cuman kebetulan baru punya duitnya aja Nanti kita omongin satu persatu fiturnya Tapi fiturnya bisa kalian lihat Ini ada di belakang sini Tapi ini gue buka dulu Supaya kalian lihat bentuk asli mic-nya Alright, ini dia Ini mic-nya tanpa filternya Nah sebenarnya pop filternya itu Udah ada integrated juga Secara internal di dalam mic-nya Jadi dia ada 3 pop filternya Berdasarkan dari buku manual Dan website-nya SA Electronics ya Nah ini udah di dalam Jadi kayak rodpot mic gitu-gitu ya Jadi udah internal semua Dan yang keren ini semua bisa dicopot Tapi gue males nyepotnya nanti Masangnya ribet lagi Videonya kelamaan Jadi pop filternya itu ada 3 di dalam Dan ini semua bisa dilepas Kayak model baut doang Jadi ulir aja Tinggal kalian puter Buka Itu mempermudah Kalau kalian mau bersihin filternya gitu Pakai lap basah Lalu kalau udah bersih Kalian tinggal pasang lagi Tinggal puter lagi Balik lagi Masuk lagi gitu Bentuknya Ini simple banget Full black gini warnanya Cuman di dalam grillnya ini Filternya itu warna merah Lalu di bagian bawah sini Itu ada tulisan Logonya Logo SA Electronics Tapi sebelum gue mulai masuk ke fitur-fiturnya Kita tes mic dulu dengan Settingan default Bawaan pabriknya Nah mic ini Sekarang gue connect ke Steinberg QR12 Audio interface-nya Yang gue record di Audacity Dengan settingannya itu 24 bit 48 ribu hertz Nah di Steinberg itu Input gainnya itu Ada di angka jam 5 Jadi full power Di Steinberg Ya kurang lebih dia butuh Power agak gede ya Karena kalau gue taruh di angka jam 4 Biasanya gue pake Di angka jam 4 gitu ya Karena lebih aman Karena begitu jam 5 Biasanya Steinberg mulai ada noise Nah ini ada di angka Minus 10 decibel Sampai minus 5 decibel lah Kalau gue bicara yang normal Dengan kurang lebih jaraknya 4 jari Dari mic Jadi ya kurang lebih Ini hasil suaranya Nah sekarang gue mulai Tes aja lah ya Biar gak kelamaan videonya Gue mulai pertama dengan Proximity effect Ini kalau gue bicara Di depan langsung Dengan jarak kurang lebih 5 jari Ini adalah suara Yang bisa kalian dapatkan Volume suara gue Gue usahakan tidak berubah Tidak terlalu naik Atau tidak terlalu turun Tapi kurang lebih ya Seperti ini hasilnya Lalu gue akan mundur Oke ini kurang lebih Jarak 1 jengkal Dari depan mic ke mulut gue Ini adalah hasil suaranya Yang kalian bisa dapatin Lalu sekarang gue akan mundur lagi Jarak 2 jengkal Oke kurang lebih ini adalah jarak 2 jengkal Dan suara gue juga Volumenya masih sama Tapi kalau gue lihat di audacity sih Waveformnya Turunnya lumayan ya Sekarang ada di angka Minus 20an desibel Ada di 24-25 desibel Sampai Minus 30 desibel Nah sekarang gue balik lagi ke depan Ini jarak normal gue Biasanya kalau gue ngomong tuh Jaraknya ya kurang lebih 4-5 jari aja Karena Biasanya kalau kalian semakin deket Suara kalian akan Lebih ngebass gitu Low frequency nya tuh lebih dapet gitu Nah sekarang gue tes Rejection test nya Ini kalau gue bicara langsung dari depan ya Dengan jarak kurang lebih 5 jari Ini adalah suara gue Yang bisa kalian dengerin Dan hasilnya Lalu kalau kita Geser mic nya Oke ini juga jaraknya masih 5 jari juga Dari mic Ke mulut gue Kurang lebih ini hasil suaranya Dan ini turun jauh banget ya Ini langsung balik lagi ke Minus 25an desibel Begitu juga dari sisi sebelahnya Sisi sampingnya gitu ya Kalau tadi sebelah kiri sekarang sebelah kanan Dan ini juga masih Suara gue langsung turun banget Sekarang gue mau cobain di Bagian belakangnya Oke ini sekarang gue bicara dari belakang Kurang lebih jaraknya 5 jari juga Nah ini juga masih sama ya Minus 25an desibel lah Sampai minus 30 desibel Jadi Oke sekarang balik lagi ke depan Jadi kalau dari samping kiri kanan dan belakangnya gitu ya Itu bisa turun setengahnya gitu Kalau Gue bicara normal kayak gini Dari depannya Itu ada di angka minus 5 sampai minus 10 desibel Kalau Kita bicara dari samping-sampingnya Atau dari belakangnya Itu turun ke minus 25 desibel Oh mungkin Lebih dari setengahnya turun ya Jadi menurut gue rejection Tesnya cukup memuaskan Sangat memuaskan lah Sekarang kita coba Plosifnya Plosif seperti biasa ada di huruf P, B, dan T Biasanya ya Nah sekarang kita mulai dari P P, 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 P B, B, B T, T, T Papa, Papa Boba, Boba Papa, Papa Boba, Boba Aman banget plosifnya Walaupun gue gak pake Pop filter yang Ini nih Yang busa-busa gini ya Sekarang bicara soal fiturnya gitu Nah jadi mic ini punya fitur yang namanya dynamite Dynamite gitu ya bahasa Indonesia nya tuh Kurang lebih Semua fiturnya dia ada dynamite Lalu ada low frequency Itu kayak low pass filter gitu Sama low frequency boost Lalu ada high frequency nya Yang nge-boost high frequency nya Nah semua itu bisa diatur langsung dari mic nya Disini Kalau kalian bisa liat nih Jadi ada tiga Ada tiga slide Yang bisa kalian mainin ya Yang di tengah itu adalah fitur dynamite nya Ini sekarang gue offin Tapi kalau kalian onin Nah itu dia Nge-boost suara kalian Itu menambah Kurang lebih Sekitar 30 decibel Itu lumayan Lumayan gede loh Ditambahin 30 decibel itu Mungkin gue bisa langsung mundur Gak perlu sedeket-sedeket ini ya Tapi Kalau dynamite nya kalian nyalain Kalian butuh phantom power Jadi cara kerjanya dia Berubah jadi kayak mic condenser Lebih Sensitive terhadap suara Tapi butuh phantom power Ya mirip-mirip condenser kan Jadi Kalian harus punya Audio interface Atau Phantom power terpisah gitu Misalkan kalian gak pake audio interface gitu ya Nah itu Pokoknya Kalau mau pake fitur dynamite nya Phantom power nya harus dinyalain Nah Di sebelah kanan Yang di sebelah sini nih Itu berhubungan sama Low frequency Kalau kalian slide ke bawah Ini Posisinya off ya Gak gue mainin Kalau kalian slide ke bawah Dia itu kayak low pass filter Dia nge-cut Low frequency Jadi low frequency nya diturunin Itu biasanya berguna Untuk ngilangin Floor noise Noise-noise yang Suaranya rendah Mungkin kayak humming Peralatan elektronik Atau suara fan Kayak ini nih Disini kan ada fan Ada lampu ya Terus disitu juga ada lampu Ada fan nya Lalu ada AC juga Nah itu Bisa di cut lah gitu Kalau slide nya ke atas Dari posisi off itu Kalian slide ke atas Itu dia buat nge-boost Low frequency nya Jadi misalkan kalian merasa Suara kalian terlalu dry Terlalu bright gitu ya Terlalu High pitch gitu Lalu kalian mau nambahin Low frequency nya Agak nge-bust gitu suaranya Nah itu kalian tinggal Slide ke atas Bagian yang ngurusin Bagian low frequency ini Kalian slide ke atas Itu buat nge-boost Low frequency kalian Nah di sisi kiri Yang di sebelah sini nih Nah itu berhubungan Sama high frequency nya Jadi ini posisinya off Di paling bawah Kalau kalian slide sekali Ke atas Jadi dia posisinya di tengah Karena dia ada 3 step gitu Nah di tengah itu Buat naikin high frequency kalian Jadi mungkin suara kalian Terlalu nge-bust Nah itu Main-main lah Sama high frequency gitu Untuk bikin suara kalian Lebih clear Lebih bright Nah kalau ke atasnya lagi Yang step berikutnya Kalian slide lagi High frequency nya Lebih tinggi lagi Jadi buat naikin suara-suara treble Kalian beneran suaranya Terlalu nge-bust gitu ya Mau bikin Biar lebih Gak muddy gitu Gak terlalu Low banget Yaudah Mainin high frequency nya Naikin aja Sampai mentok ke atas Nah Sekarang Kita cobain ya Kita cobain fitur dynamite nya Let's go Alright Ini udah gue naikin Eh gue naikin Gue aktifin fitur dynamite nya Phantom power di Steinberg QR12 ini Udah gue nyalain juga Seperti yang tadi gue bilang Kalau kalian naikin Kalian aktifin dynamite Tapi kalian gak nge-aktifin Phantom power Mic nya gak Gak bekerja gitu Ya Senyap aja Nah ini Setelah gue naikin Nah ini Suara yang kalian bisa dengerin Dan Ini langsung gain nya Di Steinberg ini Ini langsung berkurang Banyak banget Kalau tadi Tanpa fitur dynamite itu Gue ada di angka jam 5 Full power ya Di Steinberg tuh Sekarang Cuman ada di angka Jam 12 Jadi gue cuman butuh Power dari Steinberg ini Cuman setengahnya lah 50% gitu Tapi di Audacity tuh Udah bisa langsung Kayak minus 10 sampai minus 5 decibel Jadi Berguna banget gitu Kalau Misalkan Audio interface kalian Gak punya power yang cukup kuat Untuk ngangkat Dynamic Mic Nah ini Aktifin dynamite nya Nyalain Phantom power nya Jadi kayak Condenser mic Jadi ini kayak beli Satu mic Tapi kalian bisa dapet Dua mic Dynamic sama Condenser Ya kurang lebih Kayak gitu Nah sekarang Kalau gue aktifin Low frequency nya ya Gue naikin Biar suara gue lebih nge-bust lagi Kita cobain aja Alright Jadi ini Fitur dynamite nya udah gue nyalain Lalu Low frequency nya itu gue naikin Jadi gue boost lagi Dan memang suara gue terdengar Lebih Lebih nge-bust Lebih berwibawa Kalau gue monitoring sih Tapi Gue rada gak gitu Karena ini menurut gue terlalu nge-bust Dan Agak Lebih tinggi lagi sekarang Jadi ini lebih dari Minus 5 decibel Nyampe Tembus ke Minus 3 decibel Jadi dia nambahin lagi ya Tapi ya sesuai selera sih Mungkin kalian Memang ngincar suara yang Nge-bust Berwibawa Kayak bapak-bapak gitu Ya ini bisa dinaikin Tapi ini Gue balikin lagi Nah ini Low frequency nya udah gue balikin Normal lagi ya Udah gue Matiin lagi Tapi sekarang High frequency nya yang gue naikin Jujur gue tidak Terlalu merasakan perbedaan sih Kalau high frequency nya gue naikin Ya hasilnya seperti ini Kalian tadi udah dengerin Kalau fitur dynamite nya dimatiin Lalu fitur dynamite nya dinyalain Lalu low frequency nya dinaikin Sekarang High frequency nya yang dinaikin Tapi gue Tidak terlalu merasa ada perbedaan sih Kalau yang high frequency ini Kalau yang gue monitoring ya Tapi kuping gue kan Kuping penghobi doang nih Kuping amatiran Mungkin kalian bisa lebih dengerin Perbedaan ya Kalau kalian pakai headphone gitu ya Nonton video ini Sejujurnya gue malah lebih suka Yang Bawaan pabrik nya aja Default nya aja Sekarang gue balikin lagi ke Semula Ke default nya Gue matiin semua fitur nya Alright Sekarang balik lagi ke Bawaan pabrik Setelan pabrik nya nih Default nya Ini semua fitur udah gue matiin Low frequency mati High frequency mati Normal semua Dynamite nya juga gue matiin Lalu ini phantom power Karena dynamite nya gak aktif Jadi phantom power nya dimatiin juga Dan gain nya balik lagi Ke angka jam 5 Alright kurang lebih Seperti ini mic nya Kalian bisa lihat sendiri Lalu Kelebihannya menurut gue Ya Fitur-fitur nya yang sangat Kepake sih buat gue ya Lalu Yang gue suka ini dia nih Jack XLR nya nih Input nya ini Sorry Output nya Dia itu Udah jadi satu sama Handle lah gitu ya Jadi lebih rapi Kalau biasanya kan mic Mic-mic yang pernah gue review gitu Itu kan ada di sisi belakang ya Jadi dia biasanya ada kabel kesini nih Kabelnya kesini Melintang gitu Gak 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 keren lah gitu Ya gak rapi aja sih Tapi Dia udah jadi satu Jadi langsung naik ke atas Langsung Nyambung ke mic arm gitu ya Mirip-mirip sama Shure Shure SM 7B SM7B Kalau gak salah Gue gak gitu familiar Karena gak kebeli Kalau Shure Mahal banget Tapi itu yang gue suka Yang menurut gue Agak Kurang sih Slide-slide nya di belakang ini ya Dia tuh rada Rada masuk ke dalam gitu Jadi Ya kalau jari gue sih Gak bisa masuk ya Gue nge-slide nya agak susah Gue butuh Gunting Tadi buat nge-slide-nge-slide ke atasnya Ya butuh sesuatu yang kecil untuk Ngedorong dia ke atas atau ke bawah Ya gak tau ya Mungkin kalau kuku kalian panjang Kalian bisa Selipin kuku untuk Naik turunin slide nya Tapi ya mungkin itu fitur safety nya juga sih Jadi kalian bisa gak Apa Gak sengaja gitu Ke senggol Akhirnya dia mati Atau dia aktif Ya Bisa jadi itu fitur safety nya Tapi kalau buat gue jadi Rada ribet gitu Gue rasa cukup sekian Video gue hari ini Yang Dengan bodohnya gue harus nge-record Dua kali untuk nge-review mic ini Tapi gue rasa Semoga Tapi semoga video ini Bermanfaat Untuk kita semua Terutama untuk kalian Yang lagi Nyari-nyari mic Dengan budget yang ada di kisaran mic ini Terus mungkin juga lagi Mantau mic ini juga Ini video gue Gue tidak Akan memberikan penilaian Karena seperti di awal video tadi Gue bilang Gue disini bukan seorang profesional Jadi Video gue biasanya Cuman pengen ngasih liat ke kalian Dan ngasih denger ke kalian Mic-mic nya gitu ya Jadi kalian bisa menilai sendiri Apakah sesuai dengan kebutuhan kalian Sesuai dengan Keinginan kalian Sesuai dengan budget juga Tapi ya semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua ya Dan Thank you banget Buat kalian yang udah Subscribe Nge-like Comment Mohon maaf Lama gak bikin video Karena gue baru balik dari liburan Gue liburan panjang Kemarin sama keluarga gue Sebulanan Dan baru punya mood lagi Untuk bikin video lagi Oke lah Sampai jumpa di Video-video gue berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video